Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang ikuti saya ke tempat tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jangan dulu pakai video selanjutnya. Sayaト nacional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ket cór Ini menggunakan kamaman lחニpur. Kalau ini kan kuahnya ini pakai sambal matahnya ini kan sekarang ini yang susah cari ini kan digoreng setengah ini yang lama biar bumbunya itu meresap ke dalam itu yang susah di gorengnya sampai kering tapi ya setengah ini dan bisa dibalik oh jangan dibalik biar tidak rusak ini yang lama prosesnya ini bahasa genap? iya iya oh tadi bahasa nyat-nyat itu direndam sampai nyat bahasa nyat-nyat itu direndam sampai nyat ini nyat sampai airnya berkurang nyat-nyat itu habis kan? habis nanti ini airnya akan habis ini yang susah sekarang sebab mencari Indonesia yang susah dengan api ini ke Jepang Jepang iya setelah bu siam sama merah juga cukup undik sama merahnya api ini digunakan aku bawa putih, bawa merah pakai tomat pemainan tomatnya pemainan tomatnya pemainan tomatnya iya tadi penampakannya nganggian kemiri nih ki ntar lagi kemiri apanya? ntar lagi nganggian kemiri tingkih kalau ini mbak bumbu pelacengnya baru ada tingkihnya oke lagi sambal mata bawang tabio pakai kecomrang pakai sirai pakai kecomrang ya tapi minyaknya kita kisius untuk minyak kelapa buatan oh minyak tanusan minyak tanusan pakai bongkot ya pakai bongkot ya tapi bunganya kecomrang bunganya aja oh kecicang, mandan ini sayur kampung bu iya kecing kecing menggunakan umum kecing iya oke penampir rasanya pak ya 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 uya maka yang nak tidak kamu ya uya tidak Nah ini Pak Bosnya langsung gini besit-besit, biasa, biasa, merangkapan ya, jadi bos jadi pelayan langsung ya. Eh Luka nanyain satu hari itu berapa tidur di sini kan? Menurut, kita kan nggak bisa itu. Kalau masak merangkannya? Seratus. Seratus kilo? Iya. Aduh dulu. Kita kan nggak bisa itu. Semua-semua ini. Saya rondesnya. Ini yang bakar, ini yang goreng, ini yang nyat-nyat. Ini yang bakar, ini yang goreng, ini yang nyat-nyat. Ini yang nyat-nyat. Aku akan datang. Aku akan datang. Aku akan datang. Terima kasih. 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 Di sini juga saya, kalau kita di Bangli ya. Minumat khas Bangli. Ini kemarin saya di pengelipuran. Ini ada Loloh Cem-Cem. Ini adalah minuman khas atau tradisional dari daerah Bangli. Teman-teman semeton, kalau berlibur di Bali. Dan kulineran di Bangli. Kabupaten Bangli. Ini wajib dicoba. Ini juga kuliner khas Bangli. Nyat-nyat. Nyat-nyat itu berasal dari bahasa nyat. nyat itu artinya tak habis jadi ini direnam menggunakan air dengan bumu dan sampai dia nyat, sampai dia kering seperti itu jadi kita akan nikmati satu persatu dulu jadi sebelumnya bergelah dulu mari makan sekarang kalau kita berbicara nyat-nyat ada baiknya kita makan menggunakan tangan, ini tangan sudah dicuci bersih disini sekarang saya jam setengah satu jam setengah satu, dua belas tiga puluh siang dan tempatnya ramai sekali ini nyat-nyat panjat mujair sangat gurih bumbunya juga sangat resat tidak begitu pedas disini juga kita disediakan dua varian sambal sambal mata ini ada sambal merah ya sambal merah ada sayur sayur kangkung lecing kangkung kita campur dengan nasi untuk ikannya sendiri teman-teman ini spesial didatangkan dari Danau Batur atau dari daerah Hintamani karena kita rasa ikan disana tidak apa ya tidak ada aroma lumpur seperti itu gurih sambal mata ini kita coba sambal mata yang sendiri teman-teman semuanya sangat gurih ya ini patu aduan antara bawang bawang merah cabai bunga kecombrang kemudian ada kacang tanah koreangnya jadi rasa segar rasa segar dari bawang pedas cabai dapat dan segar dari jeruk lemo juga dan rasa unik dari kecombrang dari bunga kecombrang oh ini daging sangat tebal sangat gurih sekarang sudah pandukan dengan saya sayur lecing kangkung bumunya luar biasa sedang menandang teman-teman semuanya kurih sekarang kita coba sayur undis sayur undis sayur undis sayur undis sendiri menemukan rasa bumbu rasa genapnya sangat rasa enak dan ini juga menggunakan kecombrang ada campuran kecombrang tapi disini bukan bunganya tapi batang kecombrang bisa balinai bongkot sekarang kita beralih ke bakar ini yang bakar ini yang bakar aroma semuanya sangat rasa karena ini dibakar menggunakan sambu atau kulit kelapa lagingnya juga sangat empuk gurih kemudian kita coba yang goreng dan udah angkat-angkat suaranya sangat crispy dan ini masih panas teman-teman sangat panas khusus yang goreng mungkin baiknya kita cocokin ini ya sambal ini sambal ini sambal ini sangat gurih mispi sambal merahnya sendiri tidak lebih pedas teman-teman tapi semua rasa yang ada di bumbu itu bawang merah, bawang putih, cabai, sedikit tomat sangat rasa wow teman-teman semuanya teman-teman semuanya ini ini akan saya habiskan nanti ya sebelumnya kita minum dulu nih biar seger ini sudah pakai es semuanya 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 biasa ya nah kali Ini sangat enak, menjair nyat-nyatnya, menjair bakarnya, menjair gorengnya luar biasa, disini luar biasa. Dan kalau pas berliburan di Bali, lewat di sekitar daerah ini, di Bangli, ini tepatnya di kota Bangli, di tengah kota Bangli. Tempat warung Pak Bagong, nyat-nyat Pak Bagong ini wajib untuk dipunjungi. Ingat, cintai kunyar Bali dengan makan masakan Bali, restarikan budaya Bali dengan restarikan dunia-dari. Jangan lupa subscribe, like, share, menyukai lonceng notifikasinya, tunggu perdanaan seluruh warung-warung berikutnya. Sahayu, Om Santih, Santu Santih, Om. Mantap. Mantap. Terima kasih, Pak. Iya, luar-luar, Pak. Gering-gering. Iya, nge-ngi. Gering-gering. Terima kasih.